Tak hanya kota-kota besar saja yang indah, namun terdapat juga desa-desa yang memiliki keindahan yang tak kalah dengan kota-kota besar. Tak hanya indah, desa-desa ini juga nyaman untuk tinggal berlama-lama sambil menikmati keindahan alamnya. Penasaran desa-desa apa aja? Tapi tunggu dulu, sebelum saya mulai ke videonya, boleh ya saya minta support dari kalian untuk mensubscribe channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan saya jadi lebih semangat lagi untuk menyajikan video-video yang lainnya buat kalian. Yuk langsung kita mulai saja ke videonya. Alberobello ialah sebuah kota kecil dan komune kecil di Provinsi Bari, Puglia, Italia. Berpenduduk sekitar 11.000 jiwa dan terkenal akan bangunan trulinya yang unik. Truli Alberobello adalah bagian dari warisan dunia UNESCO sejak tahun 1996. Pariangan merupakan negari di Kejamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Negari ini terletak di lereng gunung Merapi pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo, Minangkabau, Pariangan merupakan negari tertua di Tanah Minang. Salah satu sudut negari-pariangan di negari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang. Sehingga sampai sekarang masih dijumpai banyak yang terawat dengan baik. Pada negari ini juga masih dijumpai surau, yang masih menjadi tempat tinggal komunal untuk pria yang belum menikah. Dan pada bagian tengah dari negari ini masih berdiri sebuah masjid tradisional yang cukup besar yang diperkirakan sudah ada di awal abad ke-19. Di mana pada masjid tersebut terdapat tempat mandi umum berair panas yang masih digunakan sampai sekarang. Di negari ini juga terdapat situs cagar budaya baru Tungku Tigo Sajarangan. Desa Savoca terletak di dekat ujung timur Sicilia dan bertetangga dengan desa tujuan wisata populer Taurmina. Walaupun tidak lebih modis dari desa tetangganya, Savoca merupakan tempat yang sangat memikat dengan cara yang berbeda. Memiliki pesona khas Sicilia yang abadi yang tidak dimiliki desa lainnya, hingga desa ini sempat dipakai untuk lokasi pembuatan sebuah film besar oleh Coppola yang berjudul The Godfather 2. Bar Vitelli yang ditampilkan dalam film tersebut pun kini masih ada dan terbuka. Daya tarik lain dari desa ini adalah banyaknya gereja, bangunan, dan rumah-rumah tua yang mengagumkan dan masih terawat dengan baik. Garome merupakan salah satu destinasi di Kapadokia yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan pemandangan alamnya yang begitu unik. Tak ada tempat lain yang bisa kamu temukan seperti Garome. Pemandangan lembah di Garome ternyata terbentuk akibat erosi, namun menghasilkan lembah yang sangat sempurna. Pada zaman prasejarah terjadi letusan gunung berapi yang akibatnya menyelimuti daerah Kapadokia. Hal ini pun membentuk lembah dan perbukitan dengan bentuk kerucut yang sangat indah. Melihat pemandangan di Garome seakan melihat keajaban dunia yang sangat langka. Juskar adalah salah satu desa kecil yang indah. Pemandangan Vale del Genal di Serania de Ronda adalah kota smurf pertama di dunia sejak Juni 2011. Sampai hari ini, Juskar adalah tujuan bagi para wisatawan. Kota ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, rata-rata 250 per hari yang datang dari seluruh dunia. Awalnya, kota ini dicat menggunakan warna biru untuk pembuatan film The Smurf 3D. Setelah pembuatan film selesai, penduduk Juskar memutuskan untuk mempertahankan bangunan yang dicat biru tersebut. Kemudian, Desa Smurf mengambil keuntungan dari keunikan ini untuk menarik para wisatawan dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sejak saat itu, delapan perusahaan baru telah diciptakan. Di antaranya, tiga guest house, serta layanan publik dan fasilitas parkir. Desa Reine yang merupakan bagian dari kepulauan Lovoten di Norwegia Utara adalah salah satu tempat yang terindah yang berada di utara lingkanan Arktik yang terkenal dengan cuacanya yang dingin. Namun anehnya, cuaca di Desa Reine justru cenderung lebih hangat. Hingga banyak wisatawan datang berkunjung untuk menikmati dan mengagumi keindahan halam dan lingkungan pedesan yang sangat menakjubkan. Ada juga yang berolahraga ringan seperti mendaki gunung dan mendayung dengan kayak, sambil menikmati keindahan hamparan rumah-rumah kuno para nelayan. Desa Sidi Bouzai terletak di utara ibu kota Tunisia. Di atasnya berdiri dengan megah sebuah tebing yang menghadap ke laut tengah hingga sangat ideal dan tepat untuk digunakan sebagai tempat wisata dengan pemandangan laut yang sangat indah. Bangunannya berbentuk kotak dengan paduan warna putih dan biru yang mencolok, membuat desa ini semakin terlihat benar-benar sangat indah dan elegan. Desa Wengen yang terletak di Swiss ini merupakan salah satu desa yang terindah di Eropa. Desa Wengen mampu mendatangkan ribuan wisatawan setiap tahunnya, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Desa ini terletak di pegunungan Alpen yang tentu saja sangat cocok untuk berolahraga ski. Hal-hal lain yang membuat semakin menarik adalah desa ini benar-benar bebas dari polusi, hingga dapat meningkatkan kualitas udara. Sehingga semakin menambah kenyamanan dan ketenangan penduduk dan para wisatawannya. Desa Sirakago terletak di pulau Honsu, Jepang, yang membentang di antara gunung-gunung daerah di mana sering mendapatkan hujan salju terberat di dunia. Oleh karena itu, penduduk setempat mengembangkan jenis bangunan atau rumah khusus mereka yang dikenal sebagai Gasol Zukuri. Yaitu bangunan rumah yang dibangun dengan jerami tebal berbentuk segitiga agak curam yang bertujuan untuk menurunkan salju yang berat pada saat musim salju tiba. Desa Burano memiliki wilayah yang mencakup empat pulau kecil di pantai Venetian, Venesia. Yang membuat desa ini berbeda dengan desa-desa lainnya di dunia adalah bangunan atau rumah-rumahnya yang dicat dengan berbagai warna-warni yang menyala. Yang dimaksudkan agar para nelayan dapat mengetahui rumah-rumah mereka ketika pulang melaut dalam keadaan berkabut. Dengan model atau gaya bangunan rumah warna-warni seperti itu, ternyata malah membuat desa Burano menjadi salah satu desa terindah di dunia. Desa Biburi yang telah berusia ribuan tahun ini terletak di barat Inggris dan merupakan salah satu tempat terindah di Inggris. Desa ini terkenal dengan bangunan dan rumah-rumahnya yang terbuat dari batu koswold berwarna coklat madu. Berjalan-jalan di sepanjang bangunan dengan konstruksi yang menawan atau di sepanjang sungai koin yang mengalir melalui desa serasa seakan-akan kita sedang berada di waktu ribuan tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!